Usia senja tidak menghalangi niatan Sadiman warga Kabupaten Monogiri. Di usia 70 tahun, Sadiman masih tetap mengabdikan dirinya untuk terus menjaga pelestarian alam di sekitar tempat tinggalnya. Ya, bahkan tidak jarang dirinya ini memakai uang pribadi untuk membeli bibit tanaman pohon yang akan ditanam untuk menghijaukan bukit di wilayahnya. Tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi. Mungkin pepatah itu cocok disematkan kepada Sadiman, pria tua asal desa Geneng, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Monogiri, Jawa Tengah. Di usia yang sudah 64 tahun, semangat Sadiman tak pernah padam untuk menjaga pelestarian bukit di sekitar tempat tinggalnya dengan menanam ribuan pohon yang dikerjakannya sendiri. Kegigihan pria yang biasa dipanggil Mbah Sadiman ini telah dimulainya sejak 20 tahun lalu. Prihatinan melihat kaosan hutan yang rusak karena penerbangan liar dan kebakaran yang berimbas pada terjadinya bencana alam, membuat Mbah Sadiman untuk terus bertekad melestarikan hutan. Bibit tanaman yang akan digunakan untuk penghijauan merupakan hasil dari pembelian uang pribadinya. Tak jarang, ia menukar bibit cengkeh miliknya dengan tanaman bibit pohon lain untuk ditanam di hutan. Setiap hari dirinya menepuh jarak 10 km dengan membawa bibit pohon yang siap ditanam. Langkah kaki pria tua ini tak pernah berhenti menyusuri hutan untuk selalu mengecek kondisi air atau hanya mengurisikan rumput yang dapat mengganggu pertumbuhan tanamannya. Di usia senjanya dan juga keberadaan ekonomi yang kurang mampu, Mbah Sadiman tetap semangat dalam mengabdikan dirinya untuk lingkungan. Terima kasih telah menonton!